Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak asat mata Semoga sedelur semua selalu dalam keadaan sehat layar batin dan selalu dalam kelimpahan berzeki Amin Ya Allah Ya Rabban Alamin Khodam merupakan jin yang berdampingi seseorang dengan berbagai jenis kekuatan yang dimilikinya Seperti halnya Khodam Hanuman atau Khodam Karaputi yang dimiliki beberapa orang yang ternyata mempunyai kesatian yang mandraguna Dalam Perimpun Jawa terdapat setidaknya itu ada 10 keistimewaan tentang kesaktian Khodam Hanuman ataupun Karaputi Khodam jenis Karaputi ataupun Hanuman lebih suka memilih tuanya atau pemiliknya secara langsung Sehingga walaupun dicari dan diburu Maka orang tersebut tidak akan mendapatkannya jika memang orang itu tidak dipilih oleh Khodam Karaputi Khodam Karaputi ataupun Hanuman Dikatakan sangat istimewa daripada Khodam-Kodam lainnya Keistimewaannya adalah dapat menguasai kemampuan Khodam lain tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu Nah berikut ini adalah 10 keistimewaan yang dimiliki seseorang yang dilindungi dan dijaga oleh Karaputi Namun sebelum lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini Terima kasih Mampu menundukkan lawan Seseorang yang memiliki Khodam pendamping Hanuman atau Karaputi Akan mampu menundukkan setiap orang yang dihadapi Hal itu disebabkan karena sosok Khodam Hanuman tersebut memanglah sosok raja yang berwibawa Mampu menghadirkan pasukan kerah Ketika seseorang menguasai Khodam Hanuman Dirinya akan mampu mengundang Khodam Pasukan kerah yang lain untuk membantunya Berwibawa Sudah selayaknya Sosok Khodam Hanuman Ataupun Kerah Putih Memiliki sifat yang berwibawa Dengan demikian Orang yang memiliki Khodam tersebut Akan memiliki kewibawaan yang sangat tinggi Khodam yang berstatus sebagai seorang raja Tentunya akan sangat dihormati dan berwibawa Pagar Gaib Khodam Hanuman ataupun Kerah Putih Juga dapat menjadi pagar gaib Untuk orang yang didampinginya Mengingat dia adalah seorang raja Yang dilindungi oleh prajuritnya Mampu menambah kekuatan Ketika seseorang dapat menguasai Khodam Hanuman Dia akan menjadikan dirinya semakin kuat Saat diserang musuh Bahkan bisa kebal serangan Dan justru mampu menyerap kekuatan lawan Menangkal serangan fisik Tidak seperti Khodam lain Khodam Hanuman ataupun Kerah Putih Disamping mampu melindunginya dari serangan metafisik Dia juga mampu menangkal serangan-serangan yang bersifat fisik Ataupun nyata Menguasai Ilmu Beladiri Tanpa harus mempelajari ilmu Beladiri tertentu Dengan hanya melihat gerakan Beladiri Dia dapat dengan mudah menguasainya Apalagi jurus Beladiri yang dimiliki lawan Seseorang yang memiliki Khodam Kerah Putih Sangat mudah untuk meniru ilmu ataupun Beladiri yang dimiliki lawan Daya Pengasihan Pemilik Khodam Hanuman Akan mempunyai daya pengasihan yang luar biasa Akan mampu memancarkan daya pesona yang sangat tinggi Dan dia memiliki ilmu pengasihan yang sangat tinggi Bijaksana Pengaruh Khodam pendamping Hanuman Sangatlah besar Terhadap cara berpikir pemiliknya Pemilik Khodam Hanuman Akan menjadi orang yang sangat bijak Daya Sembuh Orang yang memiliki Khodam macam apapun Pasti memiliki daya sembuh yang luar biasa Salah satunya Yang dilindungi oleh Khodam Hanuman Kerah Putih Nah itulah sedikit pembahasan Tentang 10 Keistimewaan Khodam Hanuman Kerah Putih Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu Salam Bahagia Rahayu Sejahtera untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!